hai 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 guys welcome back nah kita lagi jalan-jalan ke daerah Bandung Bandung lagi banyak banget spot-spot yang baru salah satunya adalah The Great Asia Afrika dimana Great Asia Afrika merupakan tempat wisata edukasi dimana kamu sejalan-jalan sekaligus kamu keliling-keliling melihat seperti miniatur dari berbagai negara kenapa namanya itu Asia Afrika karena di Bandung terkenal jalan Asia Afrika yang merupakan lokasi pertama kalinya konferensi Asia Afrika di dunia Indonesia seperti kalian lihat ada beberapa negara seperti Korea disini kamu bisa melihat pembuatan kimchi tapi pembuatan itu hanya ada Sabtu dan Minggu aja selain itu kamu bisa menyewa hanbok atau baju tradisional Korea disini nah ini lokasi pembuatan kimchi nya jadi mirip seperti zaman dulu yang memang dibuatnya itu kayak di bawah tanah karena dipercaya suhu bawah tanah itu kan dingin sehingga bisa membantu itu proses fermentasi kimchi lebih bagus katanya sih kimchi yang semakin lama disimpan rasanya akan semakin dalam dan kaya tapi kalau kita nggak bisa melihat pembuatan kimchi nya kita bisa membeli yang jadi di kiosknya bisa beli makanan-makanan juga yang lain misalnya topoki ramyun atau souvenir souvenir yang ada beberapa yang otentik dibawa langsung dari Korea loh guys nah kayak payung-payung terus dia ada kayak gantungan kunci gitu untuk perjalanan ke bawah kita akan melalui jembatan yang cukup panjang tapi kalau misalnya masih semangat nggak papa jalan aja terus sambil pelan-pelan turun ke bawah karena sambil jalan kita bisa melihat pemandangan yang indah kalau masih muda nggak masalah sih untuk jalan agak jauh hitung-hitung olahraga ya lagi pula di daerah lembang ini juga udaranya sejuk nah ini ya bagian Afrika nih guys tapi aku enggak sempat ke bagian situ karena udah kecapean aku kan bareng sama Mami ada keponakan aku juga kasian mereka jalannya terlalu jauh lu ada juga bagian dari timur tengah seperti Pakistan apa Turki gitu jadi disana juga menjual Turkish delight tapi yang aku datangin waktu itu sama keluarga yaitu daerah Korea India dan Jepang untuk India juga bagus karena dia warna-warni ya sesuai dengan negara India yang colorful banget di mana disini kamu bisa foto-foto bergaya-gaya di pilar-pilarnya gitu siapa tahu mungkin diantara kamu ada yang obses dengan India atau film Bollywood bisa nih kesini kalau nggak salah sih ada juga penyewaan baju sarinya bisa foto-foto gaya-gaya India atau mungkin kamu bikin video klip kayak nyanyi India gitu juga bisa nih sambil lari-lari di taman nanti di pilar ya kan jujur aja perjalanan untuk sampai menuju bagian bawah sini cukup panjang jadi kalau misalkan bagi yang mungkin nggak gampang capek bawa lansia bawa anak-anak saran aku kamu naik kereta gantung gitu loh guys satu kali jalan itu sekitar 10.000 rupiah lebih nggak capek cepet nyampe walaupun kadang-kadang ngantri negara Jepang merupakan spot yang paling favorit untuk foto-foto karena gerbangnya ini mirip banget kayak di kuil Fushimi Inari yang terkenal dengan seribu gerbangnya itu cakep banget ya Nah dari gerbang ini kamu bisa jalan lurus terus di bawah gerbangnya nanti tembusnya di bagian negara negara Jepang yang juga desainnya sangat bagus banget guys mirip kayak di Jepang sungguhan di sini kamu juga bisa sewa kimono foto-foto tentu ya foto-foto karena spotnya buat foto semua bagus kemudian kamu juga bisa mencelupkan kaki di kolam yang ada ikannya jadi kayak terapi ikan gitu di negara Jepang ini paling banyak tempat untuk duduknya kamu bisa santai foto-foto dan juga kamu bisa jajan tuh cakep banget ya hijau asri ini ada rumah pohonnya tapi rumah pohonnya ini kayaknya nggak bisa dimasukin dari dalam mungkin untuk safety juga kalian takutnya di banyak orang yang masuk malah roboh kalau buat foto-foto pre-wedding atau kamu pakai kostum Jepang kesini cocok banget sih atau mungkin kamu mau cosplay kan sekarang makin ngetrend nih yang cosplayer cosplayer terus foto pakai background-background yang bagus ya kan selain jalan-jalan kamu juga bisa shopping di lantai atasnya beli merchandise dari Asia Afrika nya atau kamu ke restoran-restoran mungkin beli cemilan beli produk susunya Oh ya Asia Afrika ini sama ownernya dengan yang farmhouse jadi kamu juga bisa beli beberapa produk farmhouse di sini misalnya kayak sabunnya handbody nya itu juga produk dari farmhouse alright guys sekian reviewnya jangan lupa ya dukung aku terus subscribe like dan nonton terus makan ya makan bye bye